Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini mbaknya yang di Hongkong itu Saudaranya sampean adiknya atau apanya? Iya adik pak Oh adik sampean masih Iya Terus lagi masalah sama suaminya Iya Saya boleh cerita dari awal Tapi gak usah disebut nama ya Jangan sebut nama Adik saya, bujunya Nah gitu boleh Gini pak Dia itu kan Awalnya Di Hongkong itu Udah lama Terus Dia nikah sama orang Hongkong waktu itu Dan nikahnya pun Nikah kontrak waktu itu Ya kan Nikah kontrak Dia cuma cari Keluarga negara aja waktu itu kan Terus kenal sama orang Hindu Terus memutuskan untuk pulang Dan pulang itu Suaminya yang di Hongkong itu dicerai gitu kan Nah kemudian di Hindu itu Ada masalah gitu Sama suaminya gitu Intinya gak pernah dinafkai sampe sekarang Dan intinya Suaminya itu juga Ngetekni duit lah Jadi itu gak karu-karuan lah Jadi dintekni gitu Nah Waktu pertengkaran sama suaminya itu Dia kontak sama bosnya Ya kan Lalu siswa gak iso Aku saat ini Gulek no Paspor gitu kan Akhirnya sama bosnya Dikasih duit Ngurus dokumen-dokumen Buat kembali lagi ke Sana Gitu kan Nah sebenernya Dia itu Di sana itu gak boleh kerja Sebenernya Gak boleh kerja Nah sama bosnya itu Dipekerjakan lah Di Situ Kantornya situ Oh ya Bantuin lah Bantu gitu Nah Waktu itu kemarin Mau tahun baru Tanggal 23 Dia mau nyuci Ketangkep nah itu Gitanya gitu Jadi Aku ya tenang Waktu itu tenang Karena tenangku gini ya Paling overstay Paling 2 bulan 3 bulan Selesai gitu Ternyata Setelah digulek-gulek Sama polisi sana Ternyata ada Pemaksudan dokumen itu Gitu Jadi saya ya mikir Terus terakhir Dia kirim sunat Kalau gak salah 10 bulan Gimana gitu Tahanan itu Ini solusinya Gimana ini mas Solusinya ya Diikuti persidangan Dan gak perlu Khawatir Dengan uang Sekali lagi Kalau dia Ditaruh Di tahanan dalam Itu gak ada Beban Gak ada beban Kalau tahanan di dalam Tapi kalau tahanan di luar Nah itu yang repot Jadi Kalau tahanan luar itu Ibaratnya ringan Jadi Dia masih boleh Di luar Sistemnya lapor Kalau di tempat kita Kan tahanan luar Tapi kalau tahanan dalam Dan ini Dianggap sebagai Bentuk kriminal yang Berat Menurut mereka Jadi pemalsuan dokumen Sambil dia menyalai Aturan administrasi Artinya kan dia bekerja Dengan posisi turis Itu kan Menyalah Menyalahgunakan Administrasi Nah artinya Administrasinya juga Dia juga Data ganda Double Kayak gitu kan Jadi pemalsuan dokumen Nah itu Akan memperberat Bagi saya Kalau Kalau kasusnya Dia berat Dan dipenjarannya Di dalam Sampai gak perlu Khawatir Tinggal nunggu aja Nanti kapan bebas Karena setelah bebas Setelah bebas Nanti mungkin dipulangkan Sama pihak KJRI Ya pasti Di deportasi Ya deportasi Atau Setidaknya Sama mereka Ditaruhlah Ke maskapai penerbangan Mungkin kemudian Ya Ditutupin Kepalanya Atau mungkin Bagaimana Atau di Borgol Atau bagaimana Di dalam pengawasan Terus dimasukkan ke Maskapai penerbangan Terus pulang ke Indonesia Itu namanya deportasi Itu tidak ada Menjadi persoalan Cuman ada catatan hitam Untuk dia gak bisa Balik lagi Ke Hong Kong Jadi Saran saya Sampai gak perlu khawatir Diurus aja Perceraiannya Dengan suaminya Yang di Indonesia Itu gak ada masalah Jalan cerai itu Persoalan yang berbeda Jadi Perceraiannya dia Dengan Indonesia Itu masalah Atau kasus yang berbeda Dibandingkan Kasus yang ini Nah kalau yang kasus ini Kan dia berkasus Di Hong Kong Nah sekarang Sekarang saya juga Gak ngerti hubungan dia Dengan bosnya Paling tidak kan Yang memberi pekerjaan Bosnya Otomatis Kalau dia Nyangkut-nyangkut Bosnya Bosnya juga Akan Masalah Tapi kalau dia Tidak menyangkut Bosnya Ya sudah Gak apa-apa Lagi ketemu Di sini Nah Persoalannya itu Ketangkepnya Dia pas bekerja Atau ketangkepnya Pas di luar Kalau ketangkepnya Pas di luar Bosnya aman Kalau anaknya Gak nyokot Loh ya Si adik SMA Tapi kalau bosnya Ketangkepnya Pas waktu kerja Di tempat bosnya Bosnya pasti akan Diseret juga Gitu ceritanya Gini Ceritanya itu Dia kan Waktu nyuci Nyuci Terus ketangkep itu Waktu ada operasi Katanya kan Katanya temennya Nah waktu itu Ditanya-tanya Dia sempat Gak ngaku Gak ngaku Kalau dia punya Dokumen ganda itu Gak ngaku Sebetulnya tanggal 30 kemarin kan Sidang mas Terus Dia menyatakan Pikir-pikir Terus kemudian Disidang lagi Nanti tanggal 10 itu Terus Kemudian Sebenarnya Mereka sudah tahu Kalau si Si siapa Adik saya ini Ada dokumen ganda Itu sebenarnya Mereka sudah tahu Cuma Dia itu nunggu Pengakuannya dia aja Katanya Ya Katanya Hakimnya Kalau dia ngaku Suruh cerita Konologinya Selesai Selesai gitu Mungkin ada Ada keringanan juga Kalau dia Sudah bebas itu Bukan keringanan Dia dibebaskan Terus Ya Kemudian Terus kok Dia tetap Kekah Gak mau mengakui Intinya nutupi bosnya Terus tak goblok-goblokin Ngapain Ngapain Kok yang nutupi bosmu Tapi Jadi korban Jadi Ini nanti Minggu ini Kan Temennya Kan Mau jenguk juga Nanti Tak suruh Bilang gitu Kemarin Aku sudah Kirim surat Mas Kedia Tak suruh Bilang aja Apa adanya Karena Nanti Karena si bosnya Itu menjanjikan Uang Setiap Setiap bulan Dikasih 2000 2000 Aku Tidak butuh Duit itu Dia itu Keluar Dan bosnya Juga sempet Ancam juga Kemarin Waktu tak telpon Ini semua Karena nutupi Kamu Intinya Saya minta Dukungan moral Sama Finansial Tak bilang gitu Kalau enggak Dia tak suruh Ngaku apa adanya Biar Sekalian Semua Semua Kena semua Jangan Jangan cuma dia aja Maksud saya Seperti itu Menarik Berarti Berarti Kalau Menurut jendengan Menurut jendengan Mentah-mentahan aja Sampai berapa bulan Mas Kira-kira Ditanya itu Kalau Cuman Pemalsuan dokumen Ya Menurut saya Nggak akan Sampai lebih Dari Tahunan Banyak Ya Bisa satu tahun Itu juga Udah Maksimal Saya rasa Cuman Sekali lagi Karena Kemarin Waktu dia Kirim surat Dia tuh Bilang Mentahnya aja Perkiraannya tuh Sepuluh bulan Ya nggak apa-apa Intinya gini Intinya Saya cerita sama Sampai Kalau Di penjaranya Hongkong Itu Nggak Sengeri penjara Di Indonesia Ya betul Saya ngomongnya Cuman gitu Nah Sekarang persoalannya Adalah Si adik Sampai nanti Itu mau Jujur Di persidangan Nggak Itu kan persoalan Kalau adik Sampai jujur Kemarin Ngakui Data ganda Iya Tetapi Pada prinsipnya Saya memang Dulu namanya ini Sekarang namanya ini Tapi saya Nggak tahu Menau Itu urusannya PT Urusannya Kungsi Yang memberangkatkan Saya Sehingga Saya bisa Berangkat Lagi ke Hongkong Ibaratnya Itu saya Nggak ngerti Mereka Dibikin Pakai Cara apa Intinya Saya sudah Dapat Nama ini Kemudian Saya disuruh Berangkat Anak-anak Yang kena Data ganda Kemarin Itu ceritanya Begitu Hampir kurang lebih Semuanya sama Jadi nanti Kalau kayak gitu Kan imigrasi Hongkong Yang akan diserang Kan KJRI-nya Iya Kenapa ini Kok datanya Bisa berubah-berubah Kan Yang Yang kena Secara hubungan Diplomasi lah Kalau ditemukan Banyak kasus Yang seperti itu Karena teman-teman ini Yang data ganda Sekarang juga Baik-baik saja Masih kerja Di majikan Ya Paling cuman Riwa-riwi Mondar-mandir Ke Imigrasi Tadi Untuk Laporan Setelah selesai Sidang Ya sudah Bayar cuman Seribu dolar Oh Gitu ya Iya Yang ngaku Yang beres Yang oke Masalahnya selesai Gak sampe Gak sampe Ditahan Tapi mungkin Ya saya kan Gak ngerti Karena gak Dapat cerita Dari mbaknya Sendiri Atau berbelit-belit Atau bagaimana Atau seperti apa Sehingga Sedangkan data mereka Sudah konkret Nyata Hongkong itu Gak bisa ditipu Saya masuk Berapa kali Di Hongkong Dari 10 tahun 20 tahun Yang lalu pun Dia masih Ngerekod Kalau misalkan Saya kasih Nomor tahanan Dia Sama alamanya Dia Jenengan Bisa Kesana ya Ya kalau saya Nyari Ya saya akan datang Saya akan nyari Ya saya ngajak ngobrol Tapi kembali lagi Kalau saya tidak Di Pembukaan Dan dianya Gak tahu Si mbaknya tadi Ya saya bilang Nanti Nama sampe Tak sebutin Bla 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 Dari Indonesia Kayak gitu Kalau dia mau Terima Nanti kan dia tanyakan dulu Polisinya Pasti nanyain Ini ada yang nyari kamu Namanya ini Katanya dari saudaramu Yang ada di sana Sana gini Oh ya sudah Saya mau nemuin ya Saya bisa ketemu Oh ya Habis ini Saya kirim mas ya Apa nomor Nomornya Tahanan itu Sama alamatnya ya Gak apa-apa Gak ada masalah Nanti coba Mas Saya mau tanya Jenengan Apa Temannya Bu Alin ya Sebentar Bu Alin ini Bu Alin yang mana nih Bu Alin orang kediri Bu Alin ini Nama Alin itu Banyak loh mas Di Hongkong Nama Alin orang Indonesia Yang panggilan nama Alin itu Bukan orang Hongkong juga Gitu Kenapa Dia dulu sempet Dia dulu orang Kerja di Hongkong juga Terus ngurusin Orang-orang yang ditahan-tahan juga Katanya Alin Alin Kediri Dia Non muslim Non muslim Muslim Oh Bu Alin ya Sekarang posisinya Udah Residen permanen Atau gimana Sekarang Sudah hampir Satu tahun Mas di Kediri Kemarin juga Saya habis dari sana Gitu Oh Oh udah pulang Iya Udah pulang Kalau nanya Katanya Iya katanya Dia juga ada Apa Temen gitu Di Hongkong Yang bisa Ini Bisa ngurusin itu Cuma sampai sekarang Saya masih Gak bisa hubungi Bu Alin Karena belianya Juga sibuk Gitu Kalau nyari saya Itu gampang mas Channel youtube Ketik Sandro Jabrik Itu udah keluar Nama saya mas Oh gitu Saya konten kreator Jadi Iya saya bener-bener Minta tolong mas Ya sama jenengan Gak tau lah nanti Gimana Ya kalau cuman informasi Datengin Gak apa-apa Kemarin saya juga Njemput anak yang Dipukulin sama Majikan Ya justru Justru sebenarnya Hidup saya itu Malah nyari masalah Mas Nyari masalah Untuk diselesaikan Loh ya bener gak Iya Ini kan nyari masalah Namanya Kurang-kurang kerjaan Iya Tapi ya makanya Tadi saya sebut Bahwa Semen jangan nyebutin Nama Jangan ada identitas Nanti kalau ada sebutan yang tadi Yang mungkin tak hapus Nanti Semen bisa Kepantau saya Di channel youtube saya Jadi artinya Saya itu orang yang Gak selintutan Saya itu Gak geli Saya naik ke permukaan Saya tunjukkan Muka saya Saya buat kontennya Kan kayak gitu tuh mas Karena kan Kenalanku yang Semen telpon tadi Kan lawyer Iya Betul Jadi kalau saya bikin konten Saya juga harus punya lawyer Kan kayak gitu tuh mas Iya betul Kalau saya misalnya berkasus Nah lawyernya yang maju Makanya dia Makasih ya mas Dia cari Nah jadi Maaf banget Kalau ngerepotin Enggak Jadi Tidak ada persoalan Mertua saya juga rumahnya Kediri Istri saya juga orang Kediri Oh Kediri juga Iya Kediri juga Tapi Kalau saya orang Jombang Saya orang Jombang Kebetulan Kebetulan Istrinya pengacara tadi Temen saya SMA Oh gitu Hubungannya begitu Bulet Tapi Karena Udah kenal baik Dari dulu Gak ada masalah Gak apa-apa Itu Baik kok Saya juga Banyak dibantu Ditolong urusan Apa namanya Kasus-kasus kok Sama si Pengacaranya Iya Karena nanti kan Kalau si adik saya Pulang ke Indo Kan pasti saya juga Mau minta tolong Sama bapaknya yang tadi Gitu loh Gak apa-apa No problem Itu No problem Karena ya Mas ibu hanya Yang harus diurusin Gitu loh Saya gak tau Minta tolong ke siapa Waktu itu kemarin Waduh Waktu di Hongkong Minta tolong sama siapa Saya bingung Sampai saya gak berani Ngomong sama bapak ibu Ya nanti ditonton channel saya Biar Samaen juga ngerti Biar sedikit Banyak paham Cerita-cerita Yang ada di Hongkong Dan paling tidak Samaen Tahu Dan paham Muka saya Gitu loh Kalau paham Tahu Muka saya Orangnya Bagaimana kan Otomatis Akan menambah Keyakinan Samaen Atau Oh ya sudah Kan kayak gitu Tuh mas Oh Iya Makasih banget mas Iya Kita gak mau Gak mau jadi orang yang Delik-delik Yang tertutup Gak kelihatan Saya bukan tipikal Yang seperti itu Iya Jadi gitu ya mas Boleh nanti Oh ya terima kasih ya mas Kalau disini saya kirim mas Boleh Terima kasih Saya selalu masih tenang-tenang saja Gak perlu Bisa kapasitas untuk membantu Maka kita tidak juga akan memaksakan diri untuk membantu Itu saja Dari saya Sekali lagi Cerita-cerita Informasi-informasi Dan pengalaman-pengalaman itu Bisa jadi pelajaran berharga Buat kita semuanya Karena Kita tidak harus Terkena persoalan Tapi kita bisa belajar dari orang lain Tentang permasalahan-permasalahan Di dalam kehidupan Sekali lagi Keep stay tuned in my youtube channel And See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!